Rencana pembubaran perusahaan daerah atau PD rumah pemotongan hewan atau RPH di Jalan Tamang Napa Raya bergulir lantaran fasilitasnya yang dinilai tidak memadai dan layak. Terlebih kontribusinya beberapa tahun terakhir dalam menyetorkan dividen ke pemerintah Kota Makassar, Nihil. Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Syuhayb menyebutkan, dalam pendiriannya, Pemkot telah memberikan pembinaan bahkan suntikan dana untuk rumah pemotongan hewan, namun tidak menunjukkan kemajuan. Ditambah standar RPH seperti sertifikat halal dan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah disebelih oleh dokter hewan tidak pernah berhasil dipenuhi oleh direksi PD RPH. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menggodok pembubaran status RPH dari perusahaan daerah. Adapun pelaksanaannya tengah berproses di bagian hukum Sekretariat Kota Makassar. Sementara status RPH pasca pembubaran saat ini belum dipastikan. Apakah akan beralih menjadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD? Yang pasti rumah pemotongan hewan akan direvitalisasi untuk RPH yang lebih layak. Itu bisa saja, bisa saja dalam bentuk UPTD, bisa saja dalam bentuk tidak harus UPTD. Tergantung saja itu, salah satu itu. Intinya adalah kita ingin meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standar, namun itu terhalang oleh status. Hingga rencana pembubaran RPH di Jalan Tamangaparaya ini bergulir, sejumlah pedagang yang kerap menyembelih dan menjual daging mulai meninggalkan lokasi tersebut dengan alasan tidak layak.